Kita beralih ke informasi lain pemirsa, tanaman tembakau di Kecamatan Umbul Sari mulai rusak akibat cuaca buruk. Para petani mengeluh karena terancam mengalami kerugian. Apalagi biaya operasional yang dikeluarkan sudah cukup besar hingga mencapai puluhan juta rupiah. Para petani tembakau di sekitar Kecamatan Umbul Sari Jember, tempatnya di Desa Tegalwangi, yang berbatasan dengan dusun karangduren balung ini merasa gelisah akibat cuaca yang tidak menentu. Menurut petani, biasanya bulan September dan Oktober masih musim kemarau, sehingga diperkirakan bagus untuk tanaman tembakau. Namun ternyata saat ini justru mulai sering terjadi hujan deras, sehingga sejumlah area persawahan kebanjiran. Akibatnya banyak tanaman tembakau menjadi layu dan mati. Salah satu petani tembakau asal dusun Sulakdoro Kecamatan Uluhan, Sayid, mengaku sudah mengeluarkan biaya besar sekitar 10 juta rupiah untuk 1,4 hektare. Untuk keperluan biaya sewa, biaya tanam, pupuk, biaya perawatan, hingga biaya panen nantinya. Namun dengan kondisi cuaca yang tidak menentu, harapan Sayid untuk memperoleh omset 20 juta rupiah menjadi sangat sulit. Kendalanya apa utama, mbak? Terutama cuaca. Oh, seperti ini? Kita yang tidak bisa, itu cuaca. Cuaca kalau mendung, itu seperti ini bagaimana, mbak? Ini juga bahaya. Bahaya, mbak? Iya. Bagau itu, mbak? Bagau itu tidak begitu suka dengan air. Gitu ya, mbak? Iya. Berarti paritnya harus dalam ya, mbak? Iya. Terus seperti ini, mbak? Kalau cuaca seperti ini, ya menguatirkan ini. Mendung-mendung, gini. Kalau hujan tiap hari, ya menguatirkan. Bisa mati gitu, mbak? Iya, bisa-bisa mati. Tidak bisa tertolong gitu, mbak? Kalau sudah stres, kena air, sayangnya tidak bisa. Susah sudah. Gitu ya, mbak? Iya. Para petani ini berharap pemerintah benar-benar menepati janji untuk lebih memperhatikan nasib wong cilik dengan cara menurunkan harga pupuk dan harga pesticida, serta menaikkan harga jual panen dengan cara memotong panjangnya rantai distribusi. Dari Umbul Cari, Sugito Jember 1 TV melaporkan.